Bener-bener ini bener banget ya, gak perlu bisnis beneran, bisnis nipu aja, orang banyak yang gampang ketipu kan ya kan Konten-konten juga kan banyak yang kacau-kacau lah ya Truth? Truth? Berani banget ya? Pernah suka sama pacarnya temen? Siapa? Gak pernah Tapi mungkin temen gue pernah suka pacar gue ya Lanjut ke pertanyaan berikutnya How to think Laikania dari mulian.p20 How to think Laikania Mungkin Iya ini juga lagi-lagi gue juga Banyak sekali yang terinspirasi dengan anda ya Sama ya kayak yang tadi udah gue bilang ya Jadi sebenernya kan gue pake frameworknya Pake suatu konsep berpikir lah yang gue sebut sebagai scientific reasoning atau scientific thinking Berpikir scientific itu intinya apa sih ya intinya berpikir sesuai dengan data-data yang tersedia Sesuai dengan fakta-fakta yang tersedia Dan mempercayai sesuatu karena dia terbukti benar bukan karena harus dipercayai gitu kan Misalnya ya hasilnya apa sih dari scientific reasoning Ya segala macam teknologi yang kita pake sekarang adalah hasil dari pola pikir scientific Yang kemudian mengembangkan teknologi-teknologi ini gitu kan Jadi cara berpikir gue ya sederhana aja scientific logis rasional Nah itu kan sebenernya bukan berpikir kayak gue tapi berpikir berdasarkan konsep itu Jadi bukan cuma gue yang berpikir kayak gitu kan Tapi ada banyak orang-orang yang juga memakai pola pikir itu Dan gue sih berharapnya kalo bisa seluruh Indonesia ini bisa berpikir dengan pola pikir itu Oh gitu sih sebenernya Iya sih walaupun ya kadang orang pikirannya beda-beda Cuman iya cuman gimana gitu ya Kadang mensatusuarakan juga itu juga gak bisa juga kita memaksa orang ya Sebenernya kalo misalnya kita bicara mensatusuarakan Pendapatnya kan tetep bisa beda-beda ya Tapi konsep berpikir itu kan bukan soal isinya ya Tapi struktur berpikirnya sebenernya Yang menurut gue ya bisa sama orang Kita kan menyelenggarkan pendidikan dasar Pendidikan dasar itu kan ada konsepnya yang kita paksa untuk masuk ke orang kan Nah tapi kenyataannya pendidikan dasar kita gak mengajarkan pola pikir yang bener gitu Ya makanya jadi kemakan hoax, kemakan provokasi dan Kalo gak jelas lo pokoknya gak seolah-olah gak jelas Gampang ketipu Gampang ketipu juga Bisnis-bisnis di Indonesia banyak banget ya Gak perlu bisnis beneran, bisnis nipu aja Orang banyak yang gampang ketipu kan ya kan Gitu Jadi konten-konten juga kan banyak yang kacau-kacau lah ya Itu kan karena memang kita gak pernah mendidik pola pikir yang bener gitu loh Yang logikanya solid gitu ya Jadi ngambil kesimpulan juga bener kayak gitu Nah itu gimana tuh solusi? Menurut lo ada gak sih yang bisa lo bagi ini dengan Ini kan isunya kayak misalnya lo ngeliatnya oh masih banyak yang pemikirannya seperti ini Nah solusi dari lo tuh kira-kira apa ya biar mereka-mereka orang nih mungkin lebih terbuka pikirannya Ya memang mau gak mau harus dari isi pendidikan yang dikasih ke mereka harus dari isi konten Ya kalo gue jadi pemerintah sih gue beli sih channel-channel yang ada di TV itu sih Gitu ya? Ya gue beli, gue bayar orang yang bener-bener berkualitas gue suruh dia bikin sinetron Kok sinetron? Ya iya sinetron yang sekarang ada misalnya sampah Ya gue bikin sinetron yang berkualitas dengan dana pajak Oh Kalau gue punya anggaran untuk Apa namanya Biasanya mungkin kreatif ya industri kreatif lah Iya Kalau gue punya anggaran untuk industri kreatif Gue akan bayar surah darah yang bagus Gue akan bayar penulis naskah yang bagus Yang bisa menanamkan nilai-nilai yang tadi Walau pikir yang bener lah Bisa menanamkan nilai-nilai orang yang berpikir logis Berpikir saintifik Membuat orang jadi lebih Melihat realita Sesuai dengan apa adanya Gak termakan tahayul dan penipuan dan lain sebagainya ini Ya gue bikin dengan Dengan sinetron Dengan suatu konsep sinetron yang bisa menanamkan nilai-nilai itu Nilai-nilai itu bener-bener itu Sementara sinetronnya sekarang kan justru sebaliknya kan Menanamkan nilai-nilai yang gak jelas kan Dan ketika membuat konsep Kaya dan miskin itu Terlalu sempit gitu loh Gak mengeksplore Realitas Sisi realitas dari Kekayaan itu sendiri gitu Sistem ekonomi at large dan lain sebagainya Ngomongin masalah pendidikan nih Ya Ini ada kabar yang lagi viral banget nih Ada Berita Seorang kakek berusia 85 tahun Di kota bau-bau Sulawesi Tenggara Akhirnya menyelesaikan pendidikan sarjana Di Universitas Muhammadiyah Buton UMB Uniknya sang dosen pembimbing skripsi Merupakan mantan muridnya dulu Ketika dia mengajar di SMP Oke Gue sih gak pernah menempelkan proses belajar Dengan sekolah ya Jadi Sebenernya terserah sih orang lulus sarjana gak lulus sarjana Tapi Semangat belajar untuk sampai umur 85 tahun Masih mau belajar itu memang Ya harusnya dimiliki sama semua orang But again belajar gak harus lewat kuliah Tapi yang penting Spirit to learn itu Ya terus Tetap harus ada lah Iya Dari Oke Kalau gitu kita Langsung Bermain truth or death Gak seru nih kalau Ada tanya kita gak challenge Oke Oke Langsung mulai ya Gimana nih Ya perlu pilihnya Truth or Oke truth Pernah suka sama pacarnya temen Siapa? Gak pernah Mungkin temen gue pernah suka pacar gue ya Hahaha Wow 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 Truth apa deh Truth Truth Apa yang akan miliknya yang kenapa? Hmm Apa ya Bisa terbang Kenapa? Ternyata seru aja sih Bisa ber Apa ya Bisa berpindah-pindah dengan gampang aja sih Kalau ada bencana langsung Cabut aja Hahaha Iya Oke Oke Truth or death Truth Truth terus Aku terakhir kamu nangis karena apa? Hmm terakhir Di pesawat pas otw dari Jepang eh dari Beijing ke Jakarta Kenapa? Nonton Toy Story 4 Hahaha 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 Gue kira Gue kirain apa? Itu Oke Iya iya Gapapa Udah terjawab Tapi oke Hahaha Gue coba dear deh Waduh Berani ya Asyap 15 kali Aduh anjir Gue gak bisa ngitungnya Asyap Asyap Gimana sih Asyap Fuck Asyap 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 Siap Oke ASEAN Oke, sumpah absurd banget sih, Der Tuh kan gue udah tau, nyesel gue jadinya ASEAN Truth or net? Truth Siapa temenmu yang pengen di unfold? Tapi ga enak Ajar Apa rasa marah aman? Bukan? Enggak, bukan Ada, tapi gue ga harus nyebut ASEAN Coba der lagi deh, Der Yakin lo, oke Berani lo Bacain WA atau DNA terakhirmu dengan seorang Iya Oke Berani lo dia terakhir Siapa ya? Oh, WA terakhir, gue ditanyain Kan kabarin ya kalo udah OTW GG Siapa tuh? Gue yang mau syuting berikutnya Gue udah ditungguin Oke 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 Lahir, lahir, lahir Truth or net? Truth Truth Siapa dan kenapa? Terakhir curhat siapa dan kenapa? Terakhir curhat siapa dan kenapa? Siapa ya? Kesuami mungkin Enggak sih Mama yang kenapa? Siapa ya? Ke... Ke temen gue Eh enggak, pokoknya ke... Kayaknya ke anak kantor disini deh Oh, temen kantor Karena... Tentang... Masa apa? Percintaan Eh, persintaan mah udah nikah ya Tentang haters gue di Twitter Tentang haters Gue kayak ngomongin Gue kayak gak ngerti aja Kadang-kadang ini Kenapa sih? Jadi gue suka di no mention No mention gitu di Twitter Oh gitu ya Oke Satu lagi deh Terakhir deh Satu lagi Truth? Truth Tentang Tentang Gak pernah? Gak pernah? Gak pernah Gak pernah bersuara Pertanyaannya agak guli gue juga Oke Thank you Thank you banget untuk Cita Irlani Harapan terakhir dan tips dong sebelum kita closing Apa harapan untuk mungkin karir kedepan ataupun apapun beda Ya kalo bisa support sih apa yang gue kerjain Oh yes Yang dimana gue ya berharap banget bisa mengimprove pola pikir masyarakat Indonesia Supaya bisa lebih rasional, lebih scientific, lebih logis Nah kalo ada temen-temen disini yang semisi gitu ya Satu frekuensi Bisa banget untuk kontak gue via social media gue yang mana aja Ini taruh disini aja ya? Disini aja yang terada Cita Irlani Di blog Jangan-jangan di follow dan langsung di kontak ya Oke Sampai ketemu di video berikutnya dan juga sama temen-temen di lain Oke Bye